Halo sahabat Fimela, aku ya saya Abraham. Welcome to Men's Corner. Wanita hebat menurut aku adalah wanita yang mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Mau dia indah? Karena menurut gue keren aja sih, dia bekerja di bidang yang sama di entertainment. Terus abis itu dia mampu untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan menurut aku itu cukup sulit sih. Dan dia kan sampai ambil tas 2 tuh. Jadi wow keren. Mendapatkan aku, bagus banget dong. Bagus banget. Karena kalau menurut aku sebagai seorang anak yang punya kakak perempuan. Aku punya kakak perempuan 2. Dan dua-duanya menurut aku adalah seorang wanita yang mandiri. Karena mereka itu terbiasa dengan keadaan yang mereka gak mau bergantung dengan orang lain. Dan itu aku sangat menghargainya. Karena itu pertama, membuat value dirinya itu menjadi lebih baik. Yang kedua, ya itu artinya dia menghargai dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Jadi menurut aku itu bagus banget sih. Karena mungkin banyak juga wanita yang sebenernya mau untuk mandiri. Cuma dipaksa untuk tidak mandiri. Dan menurut aku itu gak banget sih. Sosok ibu. Wah, sosok ibu adalah sosok terpenting dalam hidup aku sih. Segalanya, terus... Ya, segalanya sih. Ibu itu segalanya untuk aku. Tergantung. Kalau misalkan memang wanita itu mau menjadi wanita karir. Atau mungkin juga... Sebenarnya penting gak penting itu relatif ya. Karena mau jadi ibu rumah tangga pun, Berpendidikan tinggi itu juga penting. Karena mereka bisa ngasih ilmunya untuk anaknya gitu loh. Apalagi jaman-jaman sekarang yang nikah muda gitu. Dan punya anak, parenting itu sangat sulit sekali gitu. Karena misalkan pendidikan tinggi itu bukan kayak ahli dalam matematika atau ahli dalam teknologi. Kan gak perlu kayak gitu. Cuma maksudnya di titik dimana dia bisa menjadi seorang pemimpin di rumah di saat laki-lakinya itu gak ada di rumah. Menurut aku sih gitu sih. Bersambung. Ah... Love language-nya itu given kayaknya apa ya? Eh... Physical touch kali ya. Karena kayak dari dia mau bilang... Apa? Bye bye ke Gladys. Atau misalkan dari cara dia menyampaikan rasa cintanya itu dengan physical touch. Kesetaran gender. Oke. Ini kompleks sih menurut aku. Karena... Eh... Ada dari dua sisi. Karena kan... Ada yang feminis, ada yang masculinity gitu. Jadi menurut aku ini sangat kompleks. Yang pertama... Eh... Bagus. Sangat bagus. Tidak ada salahnya... Eh... Kesetaran gender. Karena... Ya kita adalah makhluk yang sama gitu loh. Cewek cowok makhluk yang sama dan punya... Kita punya hak dan kewajiban kita masing-masing. Cuma... Eh... Untuk dibatasi itu... Berarti kan bukan masnya... Bukan kayak... Oke kalau misalkan... Yang cuci piring, yang cuci baju, yang mandiin anak itu harus cewek. Atau misalkan... Yang... Cuci mobil... Atau misalkan cuci pakaian itu... Harus cowok gitu. Itu kan gak kayak gitu. Atau misalkan... Ada juga... Sekarang yang dibilang... Misalnya... Harus... Eh... Istri di rumah... Laki-laki yang di... Di... Luar kerja gitu. Maksudnya itu kan... Stereotype banget ya... Zaman dulu. Cuma kalau misalkan zaman sekarang... Karena gini loh... Banyak banget... Cewek kalau aku diskusi ya... Aku tanya... Kalian mau... Ini gak? Jadi ibu rumah tangga aja gak? Kalau dulu mungkin jawabnya kayak... Mau... Enak banget jadi ibu rumah tangga... Tinggal di rumah... Dikasih apa... Blablabla... Cuma... Sekarang banyak banget yang ngomong kayak... Gak mau. Gue pengen kerja. Karena gue pengen punya penghasilan sendiri untuk... Biayain kebutuhan gue... Dan kebutuhan anak gue nantinya misalkan... Sesuai dengan apapun yang gue mau gitu. Jadi menurut aku... Ya... Kesetaran genre itu ya memang diperlukan gitu. Dan... Dalam... Apa... Praktiknya pun... Seharusnya juga dilakukan sih masanya gitu. Ya... Jangan lah... Bro... Lo kerja lah bro... Maksud gue walaupun... Kesetaran genre gitu... Cewek mau kerja juga... Tapi menurut gue kayak... Ya... Kita... Sebagai... Maksudnya gini loh... Aku aja sebagai laki-laki nih... Aku pengennya tuh kayak... Oke kalo bisa... Kalo aku punya keluarga... Misalkan aku kan anak laki-laki kedua nih... Kalo aku punya keluarga... Pengennya tuh kayak... Aku yang bisa ngebantu orang tua... Yang cewek-cewek tuh gak perlu... Udah lu ini aja... Kayak... Pusing aja dengan keluarga lu sendiri... Nanti yang atasin ya... Yang cowok-cowok yang kayak... Aku sama abang gitu... Cuma kalo yang kayak ngeliatin yang gak kerja sih bingung sih kayak... Aku lebih ke... Mata... Mata... Karena kalo jawab yang lain nanti blunder... Hahahaha... Red flag dari cewek... Eeee... Kalo cewek... Itu... Ini... Ngebatsin sama... Sahabat... Itu red flag banget sih menurut aku...